Intro Meski memiliki keterbatasan fisik, semangat kakek Sanitun, seorang warga ngablak indah panggata Yukulon kecamatan Genuk, kota Semarang, telah menges rejeki batu di Teladanim. Kakek berusia 70 tahun ini setiap hari harus berjalan dengan kondisi kaki yang tak sepenuhnya normal untuk menjual donat dagangannya. Lebih dari 2 tahun ini ia rajin menjajakan dagangannya dengan jalan berkeliling di sekitar daerah Logosari, kota Semarang. Kendati demikian, keterbatasan yang dimilikinya tak mematikan semangatnya untuk mengais rejeki. Ini jualan apa mbak? Jualan donat nge? Jualan hari jam 1 ini jualan. Gimana? Jualan hari. Jam 1 sudah? Mulai dari jam berapa? Dua. Bila? Awal. Mulainya dari setengah delapan nge. Ini udah lama mbak jualan ini mbak? Hah? Udah lama jualan donat? Dua tahun. Berapa tahun mbak? Dua tahun lebih. Dua tahun lebih. Ini biasanya menjualin di mana aja mbak? Bukan nanti ya, menjual, 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 menjual. Oh jadi nggak donat terus ya mbak ya? Donat terus, karena minyaknya lah. Awalnya, bayangin minyaknya. Minyaknya banyak? Iya. Kobi ya. Oh, iya. Mbak kalau jualan di sekitar sini atau di mana aja mbak? Oh, di mana. Di mana? Di haris ini. Di haris ini mbak? Ini biasanya kalau jam 1 pulang itu udah habis atau belum mbak? Habis. Udah habis ini. Biasanya nyetok berapa mbak? Nyetok berapa? Empat. Ini kayaknya berapa kilo, berapa kilo. Biasanya dapet berapa nih mbak? Uangin mbak? Oh, uangin mbak. 200 lebih. Sebelumnya, sebelum jualan ini kerjanya apa mbak? Bangunan. Hah? Bangunan. Bangunan. Oh, kak. Bangunan. Bangunan. Tas-atas mbak. Bangunan. 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 Bangunan.